Dunia maya dihebohkan banyaknya keluhan pengguna sepeda motor skuter Matic, Skutik. Honda dengan rangka esaf, Enhanced Smart Architecture Frame, yang mudah patah dan karat. Kasus ini pun sudah sampai di telinga Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, dan meminta Honda segera mengambil tindakan nyata. Pihak manajemen Honda harus melakukan investigasi kejadian tersebut. Apakah kejadian tersebut bersifat kasuistik atau sistemik? Untuk membuktikan apakah kejadian itu karena faktor cacat produk atau faktor lainnya, kata Ketua Harian YLKI Tulus Abadi kepada CNBC Indonesia, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Manajemen Astra Honda Motor, AHM, selaku agen tunggal pemegang merek, ATPM, Honda sendiri sudah buka suara. Manajemen menyebut sudah melakukan investigasi internal dalam mencari tahun apa penyebabnya. Namun, YLKI meminta langkah manajemen Honda bukan hanya sampai situ, melainkan mengganti rugi jika memang cacat produk. Pasalnya, konsumen yang menjadi korban. Manajemen Honda diminta transparan dengan hasil investigasinya karena menyangkut dengan ratusan ribu konsumennya. Jika memang hasil investigasinya mengindikasikan banyak produk terdampak, maka pabrikan harus mengambil langkah tegas, seperti recall atau program pemanggilan kembali seperti yang lazim dilakukan pabrikan. Jika juga men recessinya, konsumen yang beberapa. Terima kasih.